Bab 1616 ketakutan terukir di tulang. Jowin Chu berdiri di tengah-tengah kabut yang tak berujung, merasa bahwa ia punya rasa pengendalian yang aneh terhadap alam semesta ini, terhadap Dao. Meskipun ia tidak bisa mencapai tingkat kekuasaan yang legendaris, lah merasa bahwa pengendalian itu begitu misterius, ia bahkan merasa mungkin bisa menggunakan teknik tanpa harus menggerakkan jari. Dia mengangkat tangannya, jari-jarinya sedikit terbuka. Dentum, mendadak, serbuk di depannya, ditekan oleh energi yang menakutkan, turun dengan cepat. Jowin Chu melihat Hubert Yu yang agak panik di kejauhan. Hubert Yu melihat Jowin Chu berdiri di sana, ia terdiam. Jowin Chu berdiri di sana seperti manusia biasa, tetapi di dalam hati Hubert Yu, ia merasa gelisah yang tak terbatas, ia terkejut serta berseru, kamu tidak mati. Saat ini, ia menyadari bahwa ia tidak bisa memahami Jowin Chu sama sekali. Perasaan ini sangatlah aneh, bahkan jika Kaisar Yan berada di hadapannya, ia tidak akan merasa seperti ini. Bagaimanapun kini, meskipun Jowin Chu berdiri di hadapannya, ia merasa tidak bisa memahami Jowin Chu sama sekali. Jalan tubuh suci, Hubert Yu mengernyitkan kening. Saat itu, Jowin Chu dengan tenang mengawasi Hubert Yu serta berkata, Ayo, mari kita menentukan pemenangnya, tubuhku sudah mencapai kesengsaraan Dao Sembilan Langit, kamu tidak punya kelayakan untuk bersaing lagi. Hubert Yu mengawasi Jowin Chu, tidak perlu bertarung lagi. Kamu bisa pergi kini. Saat ini, kamu sudah sepenuhnya memenuhi syarat untuk menghadapi mereka. Jadi tidak akan bertarung. Jowin Chu mengernyitkan dahi. Apakah kamu bisa pergi dari sini atau tidak, hanya tergantung padaku, kata Hubert Yu, kamu juga bilang, aku merupakan orang yang penakut. Tapi kini, dengan keberadaanmu, aku merasa punya semacam keberanian untuk menghadapi Galuh serta Kaisarian. Jadi tentu saja kamu bisa pergi. Jowin Chu terdiam, ia mengawasi Hubert Yu dengan bingung. Setelah beberapa saat, ia dengan tenang berkata, Baiklah, biarkan aku pergi. Sebelum kamu pergi, ada beberapa hal yang ingin kuingatkan kepadamu, kata Hubert Yu, Galuh serta Kaisarian, keduanya punya tubuh dewa, jiwa mereka merupakan tingkat dewa, terutama Kaisarian. Hampir tidak mungkin untuk menghapus jiwa mereka dengan kekuatan dunia kultivasi, jadi aku sarankanmu menggunakan segel pada jiwa mereka. Di masa depan, jika kamu membuka jalur keabadian, naik ke dunia dewa, hanya dengan cara ini kamu berhak untuk menghapus mereka. Ada cara bagi aku untuk menghapus mereka, kata Joe Winchoo. Pupil Hubert Yu sedikit menyusut, lalu ia tidak mengatakan apa-apa lagi, ia mengiakan, pergilah ambil hadiahmu, kamu bisa pergi kini. Joe Winchoo mengiakan. Ruangan di depan mereka mulai memudar menjadi semacam kekosongan. Serta tidak lama kemudian, keduanya muncul di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, Seirawu sedang memeluk sebuah buku, serta pada saat ini, satu baris tulisan mulai melayang di atas bukunya. Seirawu tersenyum gembira, lalu mengawasi Joe Winchoo, apakah kamu berhasil melewati ujian. Joe Winchoo mengiakan, bagaimana dengan orang lain. Selain Denny Ao, semua orang berhasil melewati ujian. Mereka semua hampir selesai dengan kultivasi mereka serta menunggumu keluar, kata Seirawu. Joe Winchoo mengiakan, biarkan Denny Ao tetap melanjutkan ujiannya. Tolong beritahu yang lain bahwa mereka bisa keluar kini. Aku akan pergi kini, kata Seirawu, lalu ia terhenti sejenak, berbalik ke arah Joe Winchoo, aku hampir lupa hal penting. Di luar pintu ketujuh, hadiahnya merupakan harta karun terkunci, permata penyegel iblis. Saat mengucapkannya, Joe Winchoo melihat ke arah permata yang jauh. Saat itu, alisnya berkerut. Di atas meja, sebuah permata hitam pekat diletakkan di sana. Permata itu terlihat sangat jahat, bahkan Joe Winchoo, saat itu melihatnya, merasakan aura seolah-olah raja iblis sendiri sedang berada di dunia ini. Ini tampaknya merupakan sebuah artefak setan, atau sesuatu yang digunakan oleh kultifator iblis. Joe Winchoo tidak menyangka bahwa hadiah setelah melewati pintu ketujuh merupakan sesuatu seperti ini. Tubuhnya merasakan penolakan yang kuat terhadap permata ini. Joe Winchoo menyadari bahwa ini mungkin bukanlah sesuatu yang biasa, tetapi setelah memikirkannya sejenak, ia memutuskan untuk menyimpan permata itu dalam cincin penyimpanan. Jika Kinolu meninggalkannya padanya, Joe Winchoo yakin bahwa barang ini pasti punya suatu tujuan. Meskipun tidak berguna saat ini, mungkin akan berguna suatu hari nanti jika ia kembali membuka jalur keabadian. Setelah menyimpan barang-barangnya, Joe Winchoo kembali mengawasi Hubert Yu. Setelah sejenak berpikir, ia bertanya, apakah kamu akan bergabung dengan kami? Bersama-sama menghadapi Galuh serta Kaisarian. Hubert Yu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, lalu menggeleng, tidak, aku tidak ingin terlibat dalam hal ini. Joe Winchoo mengernyitkan dahi, tapi ia tidak terlalu mempermasalahkan jawaban Hubert Yu. Sebenarnya, ia hanya mengajaknya secara simbolis. Jika Hubert Yu setuju, tentu saja ia akan punya lebih banyak keyakinan. Setidaknya ia bisa memperlambat satu dari kedua lawannya. Bagaimanapun, jika ia tidak mau pergi, Joe Winchoo juga tidak memaksanya. Dia hanya melihat Hubert Yu dengan tenang serta berkata, di masa depan, jika aku membuka jalur keabadian, jika kita bisa naik. Di sini, Joe Winchoo mengambil nafas dalam-dalam serta berkata, jika saat itu kita dikejar, jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Karena saat aku sedang mengalami kesulitan, kamu tidak memilih untuk membantuku. Hubert Yu sedikit tersentak, lalu tersenyum serta berkata, baiklah. Setelah itu, ia pergi ke ujung lorong, lalu mendorong pintu, sinar terang menerobos masuk, serta tampaknya di depannya merupakan sebuah halaman yang besar. Hubert Yu mendadak lenyap dari tempatnya. Benar-benar pengecut. Pikir Joe Winchoo dengan keheranan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun telah mencapai kesengsaraan Dao Sembilan Langit, Hubert Yu masih enggan bertarung. Joe Winchoo menggelengkan kepalanya dengan frustrasi, kemudian melangkah keluar. Sudah hampir setengah tahun sejak ia berada di sini, serta ia sangat khawatir tentang keamanan Alterioli serta yang lainnya, terutarna setelah Kaisarian, Galuh, serta yang lainnya keluar lebih dari tiga bulan yang lalu. Dia meninggalkan ruangan serta berjalan keluar ke halaman. Joe Winchoo. Tepat saat itu, suara terdengar, serta Joe Winchoo berbalik untuk melihat Andrakin keluar dengan penuh semangat. Saat ini, momentum Andrakin telah mengalami perubahan besar. Aura yang dipancarkannya sudah mencapai tingkat mendekati tingkat tujuh kesengsaraan Dao, hampir mencapai tingkat ketujuh. Sebelum memasuki tempat ini, ia hanya berada di tingkat keempat kesengsaraan Dao. Bab 1617 Mayat Kering. Wajah Andrakin dipenuhi dengan ekspresi percaya diri saat ia mendekati Joe Winchoo serta berkata, kali ini, aku yakin bisa mengatasi sesosok master level empat dewa. Bagi Andrakin, mengalahkan seorang empat dewa bukanlah masalah besar. Saat ini, ia mendekati tingkat ketujuh dari enam kesengsaraan Dao serta ia punya pemahaman yang mendalam-dalam seni pedang, mencapai tingkat peri pedang, termasuk teknik sembilan pedang Yunxiao serta sepuluh arah semuanya binasa. Ditambah dengan pedang suci, lili, ia tidak akan punya masalah dalam menghadapi sesosok dewa empat. Joe Winchoo memperkirakan bahwa jika Andra menggunakan sepuluh arah semuanya binasa, itu pasti akan menjadi jurus yang melebihi batas kesengsaraan Dao. Meskipun tubuh Andra tidak sekuat tubuhnya sendiri, tetapi aura pembunuh yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan oleh Joe Winchoo. Joe Winchoo. Di sampingnya, Medellin Su juga berjalan keluar dengan penuh kegembiraan. Saat ini, kemajuan Medellin Su juga sangat besar, ia telah kokoh berdiri di tingkat kesengsaraan Dao ke-7. Di sampingnya, Yohanes Bai juga keluar. Saat ini, tingkat keahlian Yohanes Bai juga telah mencapai kesengsaraan Dao tingkat ke-6. Seirahu berjalan mendekat serta berkata, Semua sudah berkumpul. Joe Winchoo mengernyitkan keningnya serta bertanya, Hanya kita lima saja. Bagaimana dengan Wilda Su? Hanya lima orang yang disiapkan di sini, Wilda Su serta yang lainnya langsung diasingkan di luar, jawab Seirahu. Joe Winchoo mengernyitkan keningnya. Jelas, Kinolu masih punya beberapa motif pribadi. Tempat-tempat yang ia siapkan semuanya untuk orang dari bumi. Ayo pergi. Kata Joe Winchoo. Para senior seperti Alterioli masih di luar, sementara Kaisarian sudah keluar beberapa waktu yang lalu. Kita harus segera menemukan mereka. Medellin Su mengernyitkan kening serta bertanya, bagaimana dengan Denny Ayo? Dia masih dalam masa kultifasi tertutup. Kata Joe Winchoo sambil berpikir, Seirahu, kamu tinggal di sini saja. Jika Denny Ayo keluar nanti, beritahu ia bahwa kita sudah pergi. Ia punya kontrak Tuan hamba denganku, jadi seharusnya ia bisa merasakan keberadaanku serta datang ke sini segera setelah keluar. Baiklah. Seirahu mengiakan. Kalian hati-hati ya. Joe Winchoo serta yang lainnya berbalik, meninggalkan halaman itu, serta dengan cepat terbang ke udara. Keluar dari halaman, Joe Winchoo terkesiap. Dia menyadari bahwa mereka berada di dunia yang seperti surga, dikelilingi oleh kabut yang mempesona. Tetapi, di sebelah kiri mereka, terbentang dunia berwarna merah darah, terlihat seperti neraka di bumi, memancarkan aura yang sangat aneh. Mengikuti saran Seirahu, kata Joe Winchoo. Guru serta Milan seharusnya berada di dunia ini. Dunia ini cukup besar, kita langsung menuju ke sana untuk mencari mereka. Mereka semua terbang dengan cepat. Andrakin bertanya, bagaimana hasilnya kali ini? Apakah kamu yakin bisa menghadapi Kaisar Yan serta Galuh? Joe Winchoo memikirkan dengan serius. Aku juga tidak yakin. Baik kultivasi maupun tubuhku telah mencapai tingkat kesengsaraan Dao Sembilan Langit, aku merasa sangat kuat, tapi aku tidak punya pemahaman yang pasti tentang seberapa kuat aku sebenarnya. Awalnya aku berencana untuk menguji Hubert Yu, tapi ia tampak mundur. Dia melanjutkan, jika mereka bersekutu, mungkin akan sulit. Aku masih belum bisa menguasai teknik pedang retur atau pedang kesatuan. Andrakin menunjukkan sedikit rasa penyesalan di matanya. Berapa jauh lagi kita harus pergi? Satu langkah lagi, itu merupakan perbedaan yang besar, kata Joe Winchoo. Sambil berbicara, mereka terbang menuju arah yang dipilih secara sembarangan. Mereka tidak meninggalkan tanda pada orang lain, sehingga mereka harus mencari tanpa arah yang pasti seperti lalat tanpa kepala. Di sekeliling mereka merupakan pegunungan yang megah, terbang di langit memberikan pemandangan yang sangat indah. Ada sesuatu di bawah sana. Mata Joe Winchoo menyempit, serta ia segera menukik ke bawah. Saat mendarat, Joe Winchoo segera mencium aroma darah. Wajahnya berubah secara mendadak, serta ia bergegas menuju sumber aroma darah tersebut. Tidak lama kemudian, mata Joe Winchoo menyempit sedikit ketika ia melihat beberapa sosok berbaring tak beraturan di tanah, dengan darah yang telah mengering. Tubuh para korban tampak seperti telah tersedot abis kekuatannya, seperti beberapa mayat kering. Sebagian besar dari mereka sudah mati, hanya ada satu sosok yang masih mengeluarkan hembusan napas lemah. Melihat adegan tersebut, Joe Winchoo mengernyitkan dahinya dengan serius. Ini, seperti merupakan tindakan dari jalur iblis. Joe Winchoo menghitung, ada empat sosok di sekitar. Ia menemukan mayat yang masih punya sedikit helalan kehidupan serta menariknya keluar, kemudian meletakkan tangannya di pergelangan tangannya. Sementara itu, Andra Kin menyelidiki tubuh-tubuh yang lain. Setelah beberapa waktu, ia mengernyitkan dahi serta berkata, pakalan orang ini berasal dari Pavilion Zui. Ekspresi Joe Winchoo sedikit berubah. Dia kenal nama Pavilion Zui, dalam pertempuran di bintang Tian Su sebelumnya, Suwandifu serta Suryadifu, dua ahli formasi tingkat delapan dari Pavilion Zui, pernah datang untuk membantu. Mereka berasal dari sebuah aliran ahli formasi. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka menjadi korban tangan aliansi imortal serta istana matahari. Mendengar ini, Joe Winchoo merasa sedikit terkejut. Bagaimana keadaannya? Yohanes Bai bertanya pada Joe Winchoo. Apakah orang ini masih bisa diselamatkan? Nadi telah benar-benar lenyap. Joe Winchoo berkata setelah berpikir sejenak. Hidupnya hanya tersisa tipis, dan ia kemungkinan menggunakan suatu teknik untuk menipu musuh. Kalau tidak, mungkin kematian merupakan satu-satunya pilihan. Dengan berkata demikian, Joe Winchoo dengan cepat mengeluarkan tiga belas jarum perak dari tangannya. Apakah ini bisa menyembuhkan? Tanya Medellin Su. Hanya bisa mencoba, kata Joe Winchoo, mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengeluarkan satu butir pil menanjak surga. Pil menanjak surga ini tidak banyak di tangan Joe Winchoo, ia mendapat beberapa sebagai hadiah sebelumnya di Guik Su. Setelah keluar, ia juga memproses sedikit karena tingkat keberhasilan pembuatan pil rendah serta waktu sangat terbatas. Saat ini, Joe Winchoo hanya punya sekitar 10 butir. Tetapi orang ini, bukan musuh, mereka semua merupakan master, serta setiap master harus berusaha untuk mendapatkannya. Joe Winchoo meletakkan pil menanjak surga di mulutnya, lalu tangan kirinya diletakkan di atas tubuh orang itu, memulai formula umur panjang. Teknik pemulihan, metode akupuntur Dayan, jarum besar Dayan keluar, Raja Yama memberi jalan. Dalam hatinya, Joe Winchoo mengucapkan kata-kata tersebut diam-diam, tanpa menggerakkan tangan dalam bentuk apapun. Dalam sebentuk kedipan, 13 jarum perak jatuh dengan cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Jarum-jarum perak tanpa henti jatuh, serta segera ada uap putih yang memenuhi udara. Sementara itu, energi asli Joe Winchoo dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya. Formula umur panjang mengandung kekuatan hidup yang menakutkan, tanpa henti menyuburkan tubuhnya. Dengan masuknya energi asli dari formula umur panjang, tubuh yang kering serta, kaku itu mulai sedikit demi sedikit pulih. Setelah Joe Winchoo mencapai tingkat tertentu, efek dari metode akupuntur Dayan menjadi semakin kuat. Beberapa menit kemudian, orang yang selama ini tertidur dengan mata tertutup mendadak membuka matanya, mengambil napas panjang, serta wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan. Bab 1618 berita tentang Alterioli dan lainnya. Dia bernafas dengan napas yang dalam. Di sampingnya, Yohanes Bay melihatnya bernafas, hatinya merasa terasa sesak, ia merasa setiap kali orang itu bernafas, seperti seluruh dirinya barangkali akan pergi. Pil menanjak surga seketika meleleh, energi tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh lawannya. Di bawah bimbingan formula umur panjang, energi-energi itu tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Sesaatnya itu, dari kedua belas jarum perak, hembusan napas hitam tanpa henti menerus disedot keluar. Bersamaan dengan hembusan napas hitam yang tersebar, napas orang itu mulai menjadi tenang. Tubuhnya masih kering, daging serta darah di dalamnya banyak yang membusuk, bahkan dengan formula umur panjang dari Jowin Chu, tidak barangkali untuk sepenuhnya memulihkan vitalitas daging-daging ini dalam waktu singkat. Orang ini jelas berpengalaman, sambil Jowin Chu tanpa henti merawatnya, ia juga dengan cepat menggunakan teknik internalnya sendiri untuk memulihkan kondisinya. Barangkali sudah sekitar 20 menit berlalu, Jowin Chu melepaskan tangannya dari tubuhnya dengan perlahan. Sambil mengayunkan tangannya, 13 jarum perak melayang-layang dengan cepat serta mendarat jauh di sana. Saat ini, ke-13 jarum perak itu telah menjadi hitam pekat seperti tinta, Jowin Chu tidak berniat untuk menggunakannya lagi. Wajah orang itu masih sangat mengerikan, kulitnya seolah-olah menempel rat pada tulang, kedua matanya menonjol keluar, terlihat sangat menakutkan. Terima kasih atas keselamatan yang diberikan oleh semua orang. Ia mencoba untuk bangkit. Jowin Chu segera menopangnya serta berkata, Tidak perlu, Tuan maaf, aku tidak tahu bagaimana cara memanggilmu. Aku merupakan Julian, bintang Tianji, dari gunung tersembunyi, ia sedikit membungkuh sambil mengucapkan terima kasih. Bagi Jowin Chu serta yang lainnya, mereka sebenarnya tidak terlalu akrab dengan sekte-sekte elit dalam dunia kultifasi abadi. Nampaknya, Julian melihat keraguan mereka, serta ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit kepahitan, tampaknya kamu semua belum pernah mendengar tentangnya. Jowin Chu tersentak serta mengalihkan pembicaraan, keadaan tubuh Tuan yang belum begitu baik, aku tidak bisa mengobatinya sepenuhnya saat ini. Tuan harus membutuhkan waktu untuk permulihan. Tidak masalah, menyelamatkan nyawaku sudah cukup beruntung, Julian melihat tiga mayat kering di sekitarnya, melemparkan senyum pahit, sayangnya, tiga saudara kita harus berhenti di sini selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jowin Chu melemparkan pertanyaan. Ketika Julian mendengar pertanyaan Jowin Chu, ia menunjukkan raut wajah yang ketakutan, sebenarnya, kami sudah berada di dalam peti langit ini untuk beberapa waktu. Setelah terseret masuk ke dalamnya, aku bertemu dengan beberapa terman dari dunia kultifasi abadi, kami berkumpul bersama. Karena Karni tahu bahwa setelah masuk, ini merupakan pertempuran tiga sekte, jadi kami tanpa henti mencarimu semua, serta juga Alteri Oli. Julian melanjutkan, nama-nama kamu semua di dunia kultifasi abadi sudah terkenal. Jowin Chu terdiam. Kemudian apa? Jowin Chu melemparkan pertanyaan. Kami berkumpul di suatu tempat, beberapa orang dikirim setiap hari untuk mencari, sesaatnya yang lain berlatih di tempat, karena energi spiritual di sini sangat kaya. Julian berkata, seiring berjalannya waktu, kami berhasil mengumpulkan sekitar enam atau tujuh orang. Setiap hari, kami mengirim satu orang untuk mencari kalian. Lanjut Julian, sekitar sebulan yang lalu, salah satu saudara kami mengatakan bahwa ia menemukan Alteri Oli serta Milan, sedang bertarung dengan Kaisarian. Mendengar ini, pupil Jowin Chu menyempit. Satu bulan yang lalu, mereka sudah bertarung. Satu bulan bisa mengubah banyak hal. Kemudian apa? Jowin Chu melemparkan pertanyaan cepat, apakah kalian tahu di mana Milan serta yang lainnya berada? Satu bulan yang lalu, setelah mendengar kabar itu, kami memutuskan untuk mengirim empat orang untuk mencari mereka bersama-sama. Julian menjelaskan, tetapi di perjalanan, kami bertemu dengan Suharjo Zong serta tiga dewa lainnya, serta kami kalah telak setelah bertempur. Suharjo Zong menggunakan jenis teknik yang sangat jahat, hampir menyerap seluruh kekuatan fisik kami, tapi aku berhasil bertahan berkat teknik unik dari aliran kami, memberiku sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, Julian mengeluarkan senyum pahit. Ekspresi wajah Jowin Chu berubah sedikit, apakah Tuhan tahu di mana mereka bertarung satu bulan yang lalu? Julian mengiakan, tahu, tapi dalam satu bulan, barangkali mayoritas tempat itu sudah berubah, jika kalian pergi kini, barangkali mayoritas kalian tidak akan menemukannya. Setelah sejenak merenung, ia berkata, tapi aku bisa melacak keberadaan saudara sekelasku, mereka tinggal di tempat persembunyian kami sebelumnya. Jika aku menemukan mereka, barangkali mereka tahu beberapa informasi, tentu saja, asalkan mereka masih hidup. Ekspresi Jowin Chu menjadi tidak menentu. Kali ini, peti langit hampir memasukkan semua master kultivasi abadi ke dalamnya. Seperti tidak ada yang bisa lolos dari serangan peti langit ini. Aliansi imortal punya pendekatan yang sama terhadap semua orang. Taat atau mati. Jowin Chu menunjukkan ekspresi terfikir sebentar, lalu mengiakan, apakah kamu masih bisa merasakan keberadaan segel itu kini? Baiklah, aku akan membawamu semua ke sana. Julian berkata, Jowin Chu mengiakan, aku akan membimbingmu, ikuti saja. Hem. Jowin Chu mengayunkan tangannya, serta pedang taamir muncul ia berdiri di atas pedang taamir, kemudian mengalirkan energi asli dengan lembut untuk membawa Julian naik. Julian menunjukkan arah, serta Jowin Chu melayang di udara dengan pedangnya. Setelah terbang sekitar dua jam, Jowin Chu melihat dua gunung yang kokoh di bawahnya. Di sinil, Julian berkata dengan sedikit kelemahan. Jowin Chu melihat ke bawah serta melemparkan pertanyaan, di mana? Di danau di bawah sana. Julian menunjuk ke bawah. Wajah Jowin Chu berubah, serta ia menuju ke danau di antara dua gunung. Tetapi, di sekitar danau, tidak ada yang tampak. Di tengah, Julian menunjukkan lagi, di dasar danau. Jowin Chu terkejut, serta ia segera menyelam ke dalam danau. Tak lama kemudian, mereka tiba di dasar danau yang gelap. Setelah tiba di dasar danau, Jowin Chu menemukan bahwa air di sana telah membeku menjadi es, sehingga tidak bisa dilihat dari luar. Tampaknya, sesosok kultifator dengan atribut es telah membekukan air di sini. Ada celah di tengah, Julian berkata dengan suara rendah, ketuklah tiga kali di celah itu, satu kali pendek, satu kali panjang, serta kemudian tiga kali berturut-turut. Jelas, itu merupakan kode rahasia yang mereka atur. Ta, ta, ta. Johannes Bal mendekati serta mengikuti irama ketukan, menghantam tiga kali seperti yang diminta. Tak lama kemudian, suara terdengar dari bawah, serta pintu celah terbuka perlahan. Sebuah suara berkata, kamu kembali. Tetapi, ketika melihat Jowin Chu serta yang lainnya, ekspresi wajah orang tersebut sedikit mengerut, serta ia menahan diri untuk tidak mengucapkan pernyataan apapun. Bab 1619 Alter Yoli sudah mati. Apakah kamu Jowin Chu? Wajah orang itu sedikit berubah, ekspresinya menjadi agak aneh. Kemudian, ketika melihat orang di belakang Jowin Chu, wajahnya bersinar dengan sukacita, kakak, kamu tidak mati. Julian segera mengiyakan, aku berhasil menyembunyikan diri dengan keahlian tersembunyi dari aliran kami, serta untungnya Jowin Chu berhasil menyelamatkanku. Ketika sampai pada titik ini, ia mengawasi adik perguruannya serta berkata, seperti kamu sudah melihat kejadian di tempat kejadian, tahu bahwa kami telah meninggal. Ekspresi adik guru Julian sedikit berubah, kemudian ia mengiyakan. Jowin Chu memandang heran ke arah muridnya, Julian, saat mendengar itu. Orang itu tampak berusia sekitar 20 atau 30 tahun, cukup muda, tetapi memberikan kesan ketenangan di antara alis matanya. Silakan masuk semua, ucapnya dengan cepat. Julian mengiyakan, lalu ia berkata, mereka ini Jowin Chu, kalian seharusnya sudah mengenalnya. Serta ini merupakan adikku, kesengsaraan tingkat 3, set. Halo. Jowin Chu mengiyakan, silakan masuk semua. Mereka pun melangkah masuk. Di bawah, ruangannya ternyata sangat luas, dipisahkan oleh es dari lumpur di sekitarnya, membentuk rumah-rumah es satu persatu. Di dalamnya, ada beberapa barang yang digunakan untuk penerangan, menjadikan tempat ini sangat rahasia untuk dihuni. Ketika Jowin Chu serta yang lainnya turun, dua orang keluar dari rumah es dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Melihat Jowin Chu serta yang lainnya, mata mereka sedikit menyipit. Jowin Chu melihat itu, tapi tidak mengatakan banyak. Sementara itu, Seth berkata pada seseorang, Tuan Lin, bisakah kamu pergi keluar serta lihat? John seharusnya hampir pulang. John, Julian sedikit mengernyitkan keningnya serta bertanya, dia pergi ke mana? Al kata Seth, beberapa hari yang lalu aku mendengar beberapa berita tentang Alterioli, keterampilan penyamaran John cukup bagus, ia pergi sendirian. Jowin Chu segera bertanya, di mana mereka berada? Apakah kalian semua datang mencari Alterioli? Tanya Seth kepada Jowin Chu serta yang lainnya sambil tersenyum, jangan khawatir, setelah John kembali, mungkin akan ada kabar. Sementara mereka berbicara, sesosok tua yang disebut Tuan Lin membuka pintu di atas gubuk es serta berlari ke permukaan air. Kemudian Seth melihat Julian serta berkata, kakak, kondisimu sangat buruk, biarkan aku menyembuhkanmu terlebih dahulu. Julian mengernyitkan dahi, ia melihat Seth, lalu melihat ke arah Jowin Chu serta yang lainnya, kemudian mengiakan. Satu-satunya yang tersisa merupakan sesosok wanita tua, yang melihat Jowin Chu serta yang lainnya. Ia membungku dengan tubuhnya yang membungku serta berkata, aku akan tinggal di sini untuk menemani kalian, anak-anak. Jowin Chu mengiakan, silakan duduk di mana saja, anak-anak. Kata wanita tua itu dengan senyum lembut. Jowin Chu memberi isyarat kepada Johannes Bai. Johannes Bai mengerti dengan cepat. Lah segera berjalan ke arah wanita tua itu serta bertanya, Nenek, sudah berapa lama kalian di sini? Wanita tua itu memikirkan sebentar lalu menjawab, Hem, sudah lebih dari setahun, sejak kalian bertiga masuk ke sini, kami telah bersembunyi di tempat ini, tanpa henti mencari cara untuk menemukan kalian serta Alterioli. Ah, sobat Dharma serta aliansi imortal serta istana matahari, Johannes Bai mulai mengomel kepada wanita tua itu. Sementara itu, Jowin Chu melihat ke arah Medellin Su serta Andrakin. Medellin Su mengambil nafas dalam-dalam serta berkirim pesan kepada keduanya, orang ini tidak biasa. Andrakin mengiakan setuju, Ya, Julian mengatakan bahwa mereka telah mencari kami selama beberapa waktu, tetapi setelah melihat kami, mereka tidak terlihat senang atau gembira, malah terlihat terkejut, bahkan ada rasa khawatir di mata mereka. Jowin Chu berpikir sejenak lalu berkata, tidak hanya itu, mereka bahkan mengira bahwa orang yang keluar merupakan orang yang mereka tunggu kembali, ekspresinya sangat aneh, serta memerintahkan sesosok untuk menyambutnya, jelas-jelas mereka takut orang itu kembali, mungkin mereka khawatir kami berbicara dengan orang tersebut di sini. Ekspresi Medellin Su berubah saat ia bertanya, apa pendapatmu tentang mereka? Ada kemungkinan apa lagi? Mata Jowin Chu sedikit menyipit, pemilik tingkat kesengsaraan Dao yang masuk ke dalam peti langit, kemungkinan besar harus memilih sisi untuk bertahan hidup, terutama dalam situasi seperti kini dengan Istana Matahari serta Aliansi Imortal. Jika mereka bereaksi seperti itu saat melihatku, maka kemungkinan besar hanya ada satu jawaban, kata Jowin Chu tanpa menjelaskan lebih lanjut, tetapi Medellin Su serta Andrakin memahami. Orang ini, kemungkinan besar, ingin berpihak kepada Aliansi Imortal serta Istana Matahari. Tentu saja, Jowin Chu tidak membongkar rahasianya. Di sisi lain, di dalam sebuah ruangan, Seth membantu Julian masuk. Julian mengayunkan tangannya, menghasilkan gelombang energi yang memblokir suara di seluruh ruangan. Seth membantu Julian duduk. Julian, dengan tubuhnya yang lemah, mengawasi Seth dengan tajam serta berkata, beri aku penjelasan. Kaka apa maksudnya ini? Tanya Seth. Meskipun mereka menemukan bahwa kita sudah mati, mereka tidak membawa jenazahku pergi. Serta kamu tahu tentang metode menghentikan nafas di aliran kami. Tidak pernah terpikir olehmu bahwa aku punya kesempatan untuk bertahan hidup. Julian mengungkapkan ketidakpuasannya. Utamanya karena saat itu nenek tua itu memastikan berkali-kali bahwa ia tidak bisa merasakan nafasmu lagi. Seth tersenyum getir. Dan aku sendiri merasa bahwa aku tidak akan bisa bertahan hidup dalam kekacauan pertempuran itu, jadi. Maafkan aku, kakak. Julian menggelengkan tangannya, Sudahlah, sudahlah. Kini bertemu dengan Jowin Chu serta yang lainnya juga bisa dianggap sebagai keberuntungan. Kakak, saat itu, Seth berkata, aku membawa kamu kesini untuk bicara sendiri karena aku ingin membicarakan hal ini denganmu. Kami tidak berencana untuk tanpa henti bersama Jowin Chu serta Alter Yoli. Mata Julian yang menonjol sedikit menyipit, lalu ia berkata, apa maksudmu? Seth menelan ludah serta berkata, kakak, dalam sebulan terakhir, terlalu banyak hal terjadi. Kamu sama sekali tidak tahu tentang situasi ini, kaisar Ian serta Galuh, mereka tak terkalahkan. Kami telah membahasnya berempat, serta kami berencana untuk bergabung dengan aliansi imortal. John pergi untuk berhubungan dengan mereka. Jika semuanya lancar, kami akan pergi ke tempat mereka. Kamu gila. Julian langsung marah. Seth mengawasi Julian, menghela nafas dalam-dalan, kakak, aku hanya ingin bertahan hidup. Kami tidak punya cara untuk mengalahkan Galuh serta kaisar Ian, kakak. Kemudian, Seth menarik nafas panjang serta berkata, Alter Yoli telah meninggal. Bab 1620 Berita Hmm, Julian mendadak menatap Seth di depannya. Apa yang kamu katakan? Alter Yoli telah meninggal. Seth menghela nafas dalam-dalam. Lima hari yang lalu, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin. Julian berkata, Alter Yoli merupakan dewa pedang dunia kultifasi abadi. Bagaimana mungkin ia mati begitu saja? Aku melihatnya sendiri. Seth menghela nafas dalam-dalam. Setelah kalian meninggal, kami yang tersisa empat orang berpikir bagaimana cara untuk bertahan hidup. Baik kalian maupun aku, meskipun kita semua merupakan master tingkat alam kehendak, dalam situasi ini, kita hanya seperti perahu kecil di lautan. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kami tidak bisa mengubah atau memutuskan apapun. Ekspresi Julian berubah-ubah dengan cepat. Seth melanjutkan, Setelah mengetahui kematian kalian, kami berempat telah sepakat untuk bergabung dengan aliansi imortal serta istana matahari. Kami harus mengakui bahwa perbedaan antara bumi serta aliansi imortal serta istana matahari terlalu besar. Kelebihan alami Jowin Chu sudah jelas. Kata Julian dengan gigi terkatuk. Kelebihan alami hanya bernilai jika direalisasikan kelebihan alami yang tidak direalisasikan hanyalah omong kosong, kata Seth. Jowin Chu memang kuat, tetapi dalam setengah tahun terakhir ini, kamu pikir ia bisa mencapai kekuatan pertempuran tingkatan alam Mahayana. Kakak senior, tatanan surgawi tidak lagi mengizinkan ahli tingkatan alam Mahayana ada. Saat ini, satu-satunya ahli tingkatan alam Mahayana yang tersisa merupakan Galuh serta Kaisarian. Mereka merupakan pemain dari satu sisi, kata Seth. Kamu ceritakan apa yang terjadi lima hari yang lalu, kata Julian setelah merenung sejenak. Setelah aku pergi, aku menemukan sebuah tempat dengan gelombang energi asli yang sangat kuat. Aku diam-diam mendekat serta aku melihat. Kedua belah pihak sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Kata Seth, Milan, Alterioli membawa lebih dari 10 orang, sedangkan Galuh serta Kaisarian, juga membawa lebih dari 10 orang. Kedua belah pihak terlibat dalam perang yang hebat. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, setelah Alterioli menerima serangan pedang dari Galuh, ia jatuh ke tanah serta kehilangan napas. Lanjut Seth. Aku takut terlibat dalam masalah itu, jadi aku bersembunyi serta kembali. Jadi, kata Julian, kamu tidak melihat Alterioli dibunuh secara langsung, benarkah? Dengan serangan itu, napas Alterioli hilang sama sekali. Tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup, kata Seth, dan selama proses itu, tidak ada satupun orang dari bumi yang aku lihat. Saat ini, Milan serta yang lainnya masih terjebak di sana, mereka bertahan selama 5 hari dengan formasi tingkat 8. Seth mengambil napas dalam-dalam. Aku merasa mereka tidak membunuh mereka, mungkin mereka ingin menarik perhatian Jowin Chu serta yang lainnya dengan memanfaatkan Milan serta yang lainnya. Kakak senior, Seth menghela napas dalam-dalam. Aku hanya ingin bertahan hidup. Kami semua sudah memutuskannya, akan bergabung dengan aliansi imortal serta kini, kami sudah bertemu dengan Jowin Chu. Asalkan kami bisa membawa Jowin Chu ke sana, ketika itu, jika Galus serta Kaisar Yan membunuh Jowin Chu, itu akan menjadi prestasi besar bagi kami. Cukup untuk membuat kami kokoh di dalam aliansi imortal. Julian mengernyitkan dahi. Tapi, Jowin Chu pernah menyelamatkan nyawaku. Itu terserah padamu sendiri, kata Seth. Tapi kami berempat sudah memikirkannya baik-baik, akan bergabung dengan aliansi imortal serta istana matahari. Jika kamu mau, ikutilah kami. Jika tidak, kamu bisa membawa Jowin Chu serta yang lainnya pergi. Kami akan pura-pura tidak melihat. Julian terdiam. Kematian. Dia sudah mati sekali. Setelah beberapa saat, Julian mengambil napas dalam-dalam serta berkata, aku akan mempertimbangkannya. Di tempat lain, Jowin Chu serta yang lainnya masih menunggu. Setelah beberapa waktu, mereka melihat Julian serta Seth keluar. Jowin Chu melihat Julian serta melemparkan pertanyaan dengan senyum, apakah kondisimu sudah membaik sedikit? Ah! Julian sedikit tersentak, lalu melemparkan senyuman, setelah perawatan dari Junior, kondisiku memang jauh lebih baik. Jowin Chu sedikit kecewa mendengar itu. Dia melihat Julian dengan hati-hati, tapi tidak berkomentar lebih lanjut. Saat itu, terdengar suara ketukan dari atas, membuat Seth segera mendekat serta membuka penutupnya. Saat itu juga, dan atas, turun dua orang. Salah satunya, sesosok tua, menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Jowin Chu serta yang lainnya. Seth segera melemparkan pertanyaan, John, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan Milan serta yang lainnya? Tuan tua itu mengiakan, ya, aku menemukan jejak mereka. Di mana mereka? Seth melemparkan pertanyaan cepat. Jaraknya cukup jauh dari sini, jika kita terbang, butuh waktu 4 hingga 5 jam, kata John. Ekspresi Jowin Chu berubah sedikit. Seth segera berkata, jika jejaknya sudah ditemukan, kita tidak boleh menunda lagi, mari kita berangkat kini. Setelah berkata demikian, ia memandang Jowin Chu dengan tatapan yang menanyakan pendapatnya. Jowin Chu melemparkan senyuman sedikit, baiklah, mari kita berangkat. Di sebelahnya, Andrakin sedikit mengernyitkan dahi, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Julian juga tetap diam. Beberapa orang dengan cepat meninggalkan permukaan serta Jowin Chu berkata, tolong pimpin jalan. Baik, silakan ikuti aku, kata John. Dengan cepat, ia berpindah maju. Jowin Chu serta tiga orang lainnya mengikutinya dari belakang. Medellin Su sedikit mengernyitkan dahi saat ia terbang, sambil melemparkan pertanyaan lewat transmisi suara, Jowin Chu, mengapa kamu memilih untuk mengikuti mereka? Bukankah kita mencurigai bahwa mereka telah bergabung dengan aliansi imortal? Jowin Chu dengan tenang menjawab, Ya, aku memutuskan untuk mengikuti mereka serta melihat di mana aliansi imortal berada kini. Tenang saja, aku punya rencana. Kini, jika aku ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikanku, nanti aku akan membawa kalian masuk ke istana abadi. Melihat Jowin Chu mengatakan hal itu, Medellin Su juga menjadi tenang. Di suatu tempat di dalam peti langit, yang seperti surga, di pusatnya, sebuah energi yang kuat naik ke langit dari titik pusatnya, menciptakan gelombang energi yang mengerikan di tempat tersebut. Di sekitarnya, berbagai formasi energi mengelilingi tempat itu dari segala arah, memagari sepenuhnya. Di luar formasi, Galuh, Kaisarian, serta sekitar 10 orang lainnya berdiri. Galuh mengernyitkan dahi, mengapa kita tidak membunuh mereka terlebih dahulu. Ya, tempat ini merupakan tempat yang telah disebutkan oleh set serta yang lainnya, tempat di mana Milan serta yang lainnya sedang dikepung. Di pusat tempat itu, terdapat beberapa lapisan formasi tingkat delapan yang disusun oleh kedua bersaudara, Suwandifu serta Suryadifu. Sedangkan di luar formasi, terdapat satu lapisan formasi tingkat delapan yang ditempatkan oleh Kaisarian. Saat itu, mereka seperti tidak punya keinginan untuk menyerang tempat tersebut. Kaisarian melemparkan senyuman ringan, dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menderita kerugian yang cukup besar. Sisanya tidak akan membuat banyak masalah bagi kita. Tujuan utama kita merupakan Jowin Chu. Menyergap tanpa menyerang, menarik Jowin Chu untuk datang merupakan yang paling penting. Membunuh mereka hanya akan menyulitkan pencarian Jowin Chu jika ia bersembunyi. Terdapat informasi tentang Jowin Chu. Terdapat informasi tentang Jowin Chu. Saat itu, suara sesosok berteriak dari kejauhan, mendekati dengan cepat. Jowin Chu. Terima kasih.